Masih di Nets 10 dan kita memasuki segmen wisata nih. Tapi pertama kita akan jalan-jalan di dalam negeri dulu gitu ya. Wisatannya ke pasar, tapi bukan sembarangan sepas-pasar nih. Pasir, pas-pas-pasar. Pasar bukan sembarang pasar gitu maksudnya ya. Pasar bukan sembarang pasar. Iya, karena pasar ini pakai konsep digital. Ini ada di Banjar Negara. Videonya dikirim oleh Aris, tapi bukan Sanjaya. Aris Brave untuk Netsijay. Keren namanya. Berkonsep green tourism, Lodera Jaya tawarkan pasar berkonsep digital. Sebagai mata uang, pengunjung harus menukarkan rupiah dengan mata uang ketip yang berlaku di pasar ini saja. Satu ketip di kurs 2.500 rupiah. Nah, datang aja nih ke desa wisata Winong, Banjar Negara, Jawa Tengah. Di gagas generasi pesona Indonesia, pasar ini menjual berbagai kuliner khas daerah. Termasuk produk dari masyarakat sekitar. Seperti cenil, dawat ayu, serabi, bubur, nasi jagung, hingga segojengko. Pasar Lodera Jaya akan berlangsung setiap bulan. Yang saya kunjungi ini adalah shop launchingnya. Nanti brand launchingnya akan ada. Betul sekali. Ada informasi dan apa yang kurang penting. Pasar buka tiap minggu dari jam 6 pagi hingga 12 siang. Baru dibuka sejak 4 November kemarin. Pasar diminati pemunjung dan puas menikmati jajanan tradisional. Sem让 tiap minggu dan puas menikmati jajanan tradisional. Ni jaja... Tambian keepkin. LY